Nama ku Agung Aku adalah cucu pertama dari keluarga besar ayahku Sejak kecil aku memang sangat dekat dengan keluarga ayah dibanding ibu Dan semua keluarga dari ayahku bilang Aku adalah cucu kesayangan dan sangat diandalkan Terlebih aku adalah cucu laki-laki satu-satunya Sejak kecil aku suka menginap di rumah kakek bersama sepupu yang lain Namun semenjak kakek sudah tidak ada Momen menginap di rumah kakek sudah jarang dilakukan Dan sekarang pun rumah kakek sudah ditepati oleh om dan tante Juga anak-anaknya Rumah peninggalan kakek memang tidak terlalu jauh dari rumahku Ya cukup dekatlah Dengan berjalan kaki saja sudah sampai Sampai suatu hari aku mampir ke rumah peninggalan kakekku itu Ya sekedar untuk malin bersama peninggalan kakekku disana Rumah dengan arsitektur yang sederhana Namun terasa amat tua Bukan rumah zaman Belanda Tapi rumah tahun 80-an Jadi kesan jadulnya cukup terasa Dari langit-langitnya koridor-koridor kecil Dan entahlah kurangnya pencahayaan membuat rumah ini Terasa gelap Singkat cerita Aku jadi teringat Saat liburan sekolah Aku diajak sepupuku untuk tidur di rumah peninggalan kakekku Katanya untuk bernastalgia Mengingat waktu kecil dulu Aku selalu mengiyahkan ajakannya Meskipun sekarang suasananya sedikit berbeda Karena tidak ada kakek Tapi aku coba menikmati liburan ini Kondisi udara hari itu terasa amat panas Ketika sudah malam pun Terasa gerah Hingga aku putuskan untuk tidur di sofa ruang tengah Tidak di dalam kamar Sepupuku yang lainnya tidur di dalam kamar Sebelum aku tidur Omku mematikan lampu utama Hingga cahaya yang tersisa Hanya dari lampu temaram yang berada di palang pintu saja Yang terangnya tidak seberapa Tak berapa lama Omku segera masuk ke dalam kamarnya dan tertidur Dia sempat menyapa aku Dan bertanya kenapa aku tidur di sofa Aku bilang gerah Lalu dia pun meninggalkanku masuk ke kamar Tinggal aku sendirian disana Sangat hengi dan Entahlah ada perasaan lain Seperti Intimidasi tapi Entahlah Apa Karena aku belum bisa tidur Aku membuka handphone dan memainkannya Aku melihat-lihat sosial media Membaca beberapa artikel Yang berhubungan dengan hal-hal mistis Nah Aku termasuk orang yang suka dengan cerita-cerita seram Lalu aku pun membuka Cerita-cerita seram Di Youtube-nya Aden Radio Aku mulai menonton podcast Testi Mister yang ada disana Mendengarkan cerita-cerita seram Sampai tiba-tiba Aku merasa ada hembusan angin yang Terus menerus menerpa wajah kananku Namun itu hal yang wajar Mungkin Angin dari salah satu koridor Aku pun mengabaikannya Sampai setelah beberapa episode Aku menonton Rasa kantuk pun mulai muncul Aku matikan handphone Dan baru saja akan mengambil posisi untuk tiduran Aku mendengar suara langkah kaki Dan ada beberapa benda yang bergerak Seperti tergeser Karena saat itu aku belum terlelap Aku pun buka mata Dan melihat ke sekitar Tidak ada apa-apa Bahkan saking heningnya Aku bisa mendengar suara Detik jam dinding Aku pun kembali merebahkan badanku di atas sofa Begitu kurembahkan badanku Seketika itu Tiba-tiba saja tubuhku tidak bisa digerakkan Badanku benar-benar tak bisa kugerakan Bahkan untuk berteriak Meminta tolong pun aku tidak bisa Aku hanya bisa berdoa dalam hati Dan berpikir apa mungkin ini Tindihana atau Badanku tak bisa bergerak Dalam kondisi mataku yang masih terbuka Jadi aku sangat sadar dan tahu Ini bukan mimpi Iya Ini bukan mimpi Dan Tiba-tiba terdengar Suara ketukan dari arah jendela Ada yang mengetuk kaca jendela Aku pun meliri ke arah jendela Dan Terlihat sosok lelaki Lelaki berbaju hitam Berdiri menatap ke arahku Rambutnya gondrong Panjang Dengan janggut yang panjang Lebat Dan terlihat sangat tua Iya Lelaki itu Sudah tua Dia melotot ke arahku Sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan Memakai baju seperti pangsi berwarna hitam Makin lama kau lihat Mulutnya mengangas semakin lebar Dan semakin lebar Sangat lebar hampir seukuran kepalanya Aku berusaha untuk Tidak melihat ke arah jendela Namun ketika aku melihat ke arah sebaliknya Kali ini terlihat Seorang perempuan Dengan baju putih panjang terurai Berjalan mendekatiku Namun sangat lambat Seperti bukan melangkah Tapi melayang Melayang ke arahku Seketika itu aku langsung menutup mataku Badanku kembali bisa digerakkan Kulihat kiri kanan Sosok itu sudah menghilang Aku segera lari masuk ke dalam kamar Sepupuku Dan ketika aku coba membangunkan sepupuku itu Dan ketika sepupuku berbalik Wajah yang sedang tertidur itu bukan wajah sepupuku lagi Terlihat wajah yang berbeda Tak beraturan Hancur Dan Tercium bau abis yang sangat menyengat Sontak aku berteriak Berteriak sekencang-kencangnya Hingga akhirnya Aku pun disadarkan oleh sepupuku yang tiba-tiba saja Memegang bahuku dan menyadarkanku Dia bilang kenapa Apa yang ku alami Aku Aku pun ceritakan Apa yang ku lihat semalam Bahkan om dan tantaku pun Terbangun dengan suara teriakanku Yang sangat keras dan kencang itu Aku bilang rumah ini berhantu Lalu om ku Bercerita pada aku bahwa Sebenarnya Sosok yang kulihat itu bukanlah Sosok yang jahil atau mengganggu Tapi Dulu Kakekku itu Sering mempelajari hal-hal seperti itu Hingga membuat ada beberapa makhluk-makhluk yang pada akhirnya Tinggal dan diam di rumah ini Dan yang kulihat itu Dan yang kulihat itu Baru dua sosok Dan sebenarnya Ada lebih dari itu Dan sejak kakekku meninggal Kamar kakekku itu Kamar kakekku itu Tidak boleh ada yang menempati Bahkan untuk tidur diatas tempat tidurnya pun Tidak diperbolehkan Alasannya pun aku tidak tahu dengan jelas Yang pasti Apa yang kualami itu Menyadarkanku bahwa kita tidak hidup sendirian Terima kasih telah menonton